Hai hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih hari ini Flavikasih membuat resep oseng-oseng genjer atau daun centongan ini rasanya enak banget tadi bagian ujungnya sudah aku buang ya nah ini mau kita potong-potong kecil-kecil kayak gini ini nanti nggak perlu dirum-dirum pakai tak panas untuk bisa lemes ya kalau nanti kita makamnya masaknya mau pakai tempe semangit dibikin nanti si daun ini jadi lemes ketika dimasak kalau sudah dipotong-potong nanti dicuci sampai benar-benar bersih kalau sudah di sini kita siapkan bahan lainnya kita mempake kecambah kedelai wah ini udah favoritnya Flavikasi kemudian untuk bumbunya di sini kita akan pakai lombok rawitnya yang banyak biar nanti pedes dan ada lombok rawit atau cabai rawitnya di sini kita akan tambahkan juga ada bawang putih bawang putihnya kita iris-iris kemudian dan juga ada bawang merah udah rasanya udah lombok bawang berambang aja udah cukup yang penting nanti kita tambahkan juga ada tempe semangit ini kunci masakannya biar nanti enak wangi Flavikas ini mau dimasak pakai kangkung ya enak mau pakai tumisan genjer kayak gini ya enak itu bikin nanti si daun genjera itu jadi lemes gitu memes gitu begitu kita masak kalau minta Flavikas enggak mau pakai tempe semangit bisa juga digantikan pakai tauco cuman di kebumen kan enggak ada tauco Flavikas susah banget nyarinya ya alternatifnya pakai tempe semangit aja sekarang kita gongsong dulu bawang berambangnya kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada cabai kita gongsong-gongsong lagi kalau sudah di sini kita akan masukkan tempe semangitnya kita adu-adu biarkan tempe semangitnya rodo kemasak dulu jadi jangan dimasukkan bahan-bahannya kita gongsong dulu tempe semangitnya di sini kita tambahkan juga ada udang rebon Flavikas ini nanti dikit masakannya itu jauh lebih gurih dan juga wangi banget kita aduk-aduk kalau sudah wangi banget baru di sini kita akan masukkan dodong genjernya dan juga tambahnya sekaligus kemudian kita aduk-aduk ini masaknya enggak usah lama-lama pakai daun genjera atau daun centongan ini sebentar banget matang jadi cuma diaduk-aduk sebentar habis itu tambahkan juga gula garam penyedap rasa aduk-aduk lagi udah udah begini aja masaknya Flavikas simpel banget warnanya cantik banget rasanya juga enak banget masa lama-lama lagi kita akan langsung sajikan di meja makan udah sarapan pagi pakai nasi terus pakai oseng-oseng kayak gini udah enggak boleh lain lagi terima sebanyak yang sudah menyaksikan video aplikasi hari ini semoga kalian suka mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah